Assalamualaikum selamat malam kawan bangkit dinejat nah ini ini kandang pembesarannya seperti ini kawan kita coba update stock ya untuk ayam cuman lidah hitam kita ada usia 4 bulan ini ayam cuman lidah hitam ini sama ayam cuman lidah hitam ini ayam cuman lidah hitam terus ini kawan-kawan ayam indio gigante ya ayam indio gigante ini usia 3 bulanan ini cuaca nanya sangat dingin cuaca pada malam hari sangat dingin sekali kawan-kawan ini ayam-ayamnya kemudian ini kawan-kawan ini biang asal parot beklong tel itu kita umbat seperti ini jadi kalau malam dia tidur di atas ini di atas ini ya ini kalau malam ini betina asal terus ini ada juga betina indio gigante ya terus ini ada ini sudah silangan silangan pama ini silangan pama ini ya nah ini alhamdulillah dengan metode perawatan seperti ini ayam sehat memang kalau untuk betina kita umbar kawan-kawan ini pada tidur sembarangan ini itu ada yang tidur di sana itu ada betina asil madras ini asil madras ya terus ini ada betina zahter ini ayam samu ya zahter samu terus kemarin kita habis ini bersihkan terus ini leminya nah ini kotorannya nanti mau kita bawa ke sawah ya untuk pupuk kandang nah ini ini karena kita baknya ya baknya memang agak besar kawan-kawan seperti ini ya untuk bak karena kita kasih magot di dalamnya tapi ini masih dalam proses magotnya ya karena baru beli bibit terus untuk DOC ya yang udah usia satu bulanan ini ada ayam samu ayam indio gigante udah satu bulan lebih itu lagi pada tidur kawan-kawan nah ini ya ayam indio gigante ada asil madras ini asil madras ini indio gigante nah ini ini betina parodbek ini tidurnya memang dari dulu disini sukanya dia kalau tidur disini ya nah ini ini ada ayam cemani ya ayam cemani itu ada bulker ya ini ada bulker nah ini betinanya yang kemarin tuh kawan-kawan ini kan udah mulai tumbuh dan mekar ekornya ya ayamnya juga cantik ya ini warna hitam jalak ini jadinya jalak-jalak atau widu kawan-kawan nanti ini semeribit anginnya kan kelihatan semeribit ini anginnya ini nah ini nah untuk asal parodbek longtail itu memang ada yang berjengger seperti ini kawan-kawan ya ada yang berjengger angsa bulut seperti ini ada juga yang berjengger biasa ya atau jengger tunggal nah ini betina kesayangan kita ya insya Allah anaknya cakep-cakep kawan-kawan jadi memang apa untuk biang ya terutama karena kita memang yang mau dijadikan induk itu kita umbar sejak ayam usia remaja setelah vaksin NDAI akhirnya ya ini udah ini seperti ayam kampung India ini parodbek longtail ini kawan-kawan ya ini ya ini kebonannya disini nah ini rencananya nanti ini kenapa malam-malam biar kawan-kawan tahu kondisi malam disini itu seperti ini sepi ya ini nanti kita mau kasih ini untuk umbaran jadi kita pakai galvalum besok lah kalau pagi kita review ini malam alhamdulillah ini kawan-kawan ini siapa yang mau dunyali disini ya nah ini nyam samung lagi tidur ini ini juga sama zatr ini dudali om dodisi suara ini zatr ini kita ini betina indio-indio tidurnya disini betina indio betina indio pada disana ini ayam cemani ada yang disini ini ayam cemani ayam cemani memang betina semuanya rata-rata kita umbar jantan yang kita umbar itu jantan yang masih muda jantan yang belum ini ya belum bisa membuahi jantan-jantannya disini jantan warot itu jantan-jantan disana peteng banget ya nah kandangnya seperti ini sederhana silakan nanti baik kawan-kawan bisa main 24 jam non-stop bisa main ke tempat kita ngobrol bareng ngopi bareng kita sharing-sharing materi ayam mana yang baik untuk diternak dan mana yang prospek untuk diberidayakan nah itu pokokannya besok dibawa ke sawah sama Pak Lek itu nah kita lihat nah ini indinya ini indinya ini ini besar indio kawan-kawan daripada asal parot bag ini karena dia posisinya lagi kedinginan seperti ini ini parot bag ini nah ini kelihatan ya cakep parunya ini cantik warnanya juga kawan-kawan ini anak-anak indio ini pokoknya kalau dengan apa dengan kita gampang nanti langsung main ke tempat kita kawan-kawan bagi yang mau beli-beli juga kita bisa kirim-kirim itu doc masih nah ini kan doc doc ini memang tidak kita lampu kawan-kawan ini indio gigante ini sambo kemarin yang nanya sambo ini sambo sudah satu bulan sambo kawan-kawan sambo sudah satu bulan itu indio gigante disitu ini plaker ini ini memang tidak kita lampu jamu kita pakai dari RJ jamu tapi tidak rutin kawan-kawan sekedar secukupnya saja jadi dengan kandang sederhana seperti ini Alhamdulillah kita bisa bekerja dari desa ya di rumah kita bekerja di rumah kasih pakan tapi Alhamdulillah sangat propek sekali dan hasil dari ternak ini cukup lumayan sekali kawan-kawan sangat menguntungkan bisa mencukupi kebutuhan keluarga selain itu juga bisa untuk tetek bengeknya ya jadi baik kawan-kawan silakan peternak itu sangat bagus sekali dan sangat prospek sekali tentunya sangat menguntungkan dan yang paling penting itu perawatannya perawatannya itu kawan-kawan harus belajar benar-benar ya ini kalau ruang tamu kandang sederhana seperti ini yang terpenting jangan lupa untuk main dan mampir ya ini ya pokoknya just yang suka cana juga Alhamdulillah kita hiburan ada cana juga cana untuk hiburan ya ini terus ini malu-malu dia ini coba-ceba ini cana apa yow ini cakep ini ya pokoknya silakan main ke tempat kita ya bagi teman-teman yang ingin bertransaksi jual-beli bisa cabri kita dan kita garansi di setiap pengirimannya ya oke sekian terima kasih salam rakyat beternak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati